selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melihat kami tujuan kami kesini untuk satu silaturahmi ibu, kali ibu sekeluarga, kali bapak, kali romba dan terkhusus ke diknafrisah, akhirnya bisa ketemu selain itu juga kami mengantarkan titipan amanah dari saudara muslim kita dari Jogja, ada titipan beras ini dari mbak Allah ya kemarin diantar sendiri oleh beliaunya dan juga ada susu, juga ada penfers untuk kebutuhan diknafrisah mohon diknafrisah mohon untuk bisa diterima mungkin ini enggak seberapa, sedikit sekali tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ibu seri diknafrisah dan keluarga mengatakan ibu jadi kemampuan sangat matikan sangat seperti itu diknafrisah diknafrisah sampai keinginan itu diknafrisah jenis sehat berani untuk ngerikan dengan matikan sangat iman bersyukur baik lah Yasya Allah Waala terima kasih kami juga salut ya sangat menyentuhlah untuk kami kondisi istimewa terima kasih semua saudara-saudara yang bantu saya ucapin terima kasih kemudian ibu dan keluarga senantiasa sehat senantiasa berkah dilindungi Allah diberikan kemudahan kelancaran, rezeki, lancar dan juga kesehatan dan ibu yang luar biasa bersama keluarga sudah kuat dengan sangat penguat kasih sayang merawat diknafisa, kemudian diknafisa bisa menjadi wasilah ibu dan keluarga untuk menuju janahnya Allah amin saya minta doanya semuanya biar saya dikasih keikhlasan buat si dedek insya Allah sudah ikhlas ini, sudah sampai bertahunannya sudah ikhlas insya Allah itu sangat susah kadang-kadang suka ikhlas ini tidak ada sekolahnya tapi harus praktek terus ingatan jadi sekolahnya enggak ada belajar ikhlas itu enggak ada tapi keseharian kita dituntut untuk bisa terus belajar ikhlas durungnya apa? durungnya Kristen sebagian sebenarnya masih ada tapi kebanyakan Kristen gitu namanya kita semua saling menghormati saling ini pihak keluarga juga tidak ada masalah tidak ada masalah jadi sama-sama semua ponakan saya banyak yang mu'alaf sekarang di Jakarta ini yang terbaru ponakan ini? ponakan saya yang baru mu'alaf kemarin yang di Cikarang banyak yang di Cikarang terus yang di Tangerang ada dapat orang Semarang juga sekarang aku suka begini ya Allah ya Robi saya gini ponakan suami saya aku maaf tapi sangat rajin ya Allah kadang-kadang saya sendiri pun enggak sekayak dia dia langsung udah rajin pokoknya udah semuanya diikutin ya Allah saya misalkan banyak yang masuk muslim dari keluarga yang di Cikarang yang di Tebet dimana udah mulai masuk agama Islam mayoritas Kristen atau apa? Kristen Kristen mayoritas Kristen iya mayoritas Kristen Alhamdulillah InsyaAllah ya Masya Allah saya saya gada-gada sama saya sendiri saya tuh dulu ya sama suami tuh yang masuk muslim bapaknya dulu cuman keluarga besar tuh dia dulu emang agak sangat sangat rentan dulu ya cuman kita berjuang berjuang Alhamdulillah 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 juga dari pihak bapaknya dia juga makamnya gak di neko-neko gak kayak mamanya gitu biasa gitu cuman gitu biasa kuburannya gak kayak yang oh yang lain kan pakai bompai pakai ini gitu enggak enggak mau enggak mau enggak mau di in bapak itu gitu teman keluarga besar kita kita akan bergerak korakan semua dapat ini jahatun ibu ini menggugurkan kewajiban saya menyampaikan amanah dan juga titipan dari teman-teman dan juga bersyukur sekali bisa ketemu insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu lagi lain waktu ya nanti mungkin saya dengan teman-teman yang lain juga mungkin itu dari kami mohon maaf jika lo dadaan mengagetkan ya 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 sehat terus amin amin makasih makasih banyak saya juga salam semuanya terima kasih banyak nyewon doanya juga untuk kami salim kamu yang ngerepotin ini tiba-tiba datang tau-tau datang makasih banyak mungkin itu ya bu ya saya pamit dan ketemu lagi nanti kasih banyak kasih ya Allah kasih banyak ketemu lagi kesini lagi kapan-kapan bapak pamit mbak lestari mbak lestari saya juga saya juga salah satu yang menjalankan menjalankan usaha buat tape tape singkong dibungkus pakai daun pisang ini kalau teman-teman mau pesen bisa nanti melalui mall center Yogyakarta pesen yang banyak boleh bisa saya teruskan ke mbak lestari untuk bisa diproses pesen enak tapenya saya udah nyoba sendiri kemarin dapet itu belum jadi terus besoknya saya makan sore atau malamnya itu rasanya luar biasa manis legit enak banget itu ya nggak pake gula cuma ragi sama singkongnya dan itu rasanya enak banget manis manis banget gitu gih itu mbak lestari sukses gih insya Allah ketemu lagi mungkin itu kami pamit jih bismillah ini saya sudah sampai di rumahnya ibu Sri putrinya mbak lestari dan putrinya yang istimewa dengan kondisi yang luar biasa dek nafisa sudah kita tengok tadi dan kita sudah sampaikan amanah dari saudara-saudara kita dan jadi tau disini ternyata produksi usahanya adalah membuat tape singkong harganya nggak seberapa tapi masya Allah rasanya luar biasa jadi untuk teman-teman kalau yang mau pesan bisa melalui Mu'al Center Yogyakarta terkhusus yang wilayah Jogja nanti bisa bisa langsung kesini juga boleh karena masih tradisional sekali pembuatannya prosesnya masih sangat tradisional tidak menggunakan gula sama sekali hanya ragi tapi memang enak banget masya Allah luar biasa Allah mempertemukan kita dengan saudara keluarga dari Mu'alaf yang perjuangannya Masya Allah diberikan amanah dari Allah luar biasa anak dengan berkebutuhan khusus yang menjadi Insya Allah kita doakan sebagai wasilah keluarganya masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala lokasinya ini di Wonosari agak masuk-masuk ya lebih ke area Semin ya daerah Semin dusunnya namanya dusun Ngecu Karangmu'ju perbatasan Sukoharju gitu ya jadi agak ke ujung oke Insya Allah ini kami akan langsung perjalanan kembali kami sudah pamitan dan doakan mudah-mudahan lancar semuanya dan diberi kemudahan keberkahan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala jasa kemulauh karankafir kepada semua yang sudah mendukung dakwah dari Jayasan Mu'alaf Center Yogyakarta sekarang kita akan menuju ke lokasi sumur bor yang sedang diproses di beberapa titik di daerah Gunung Kidul Wonosari bekerjasama dengan agen kebaikan umat kita lihat lokasinya kita ngebor atau mencari di delapan titik sementara untuk sumur bornya gitu nanti kita lihat ya lokasinya apakah sudah muncul air atau belum kita lihat nanti yuk Bismillah mbak Cindy disini mundok disini ini tugas tugas dari mana jenangnya oh saya Liana dari Mu'alaf Center Yogyakarta bersama Pak Ali lagi ngebor-bor katanya ngebor sumur oh iya disana boleh ditunjukkan mbak loh aku kelihatan pendek banget tinggi banget ya makanya asing dengan namanya kenapa tadi lagi ngapain itu banyak sayur ini Alhamdulillah kemarin dapat berantuan sayur dari baik tulma merapi merbabu oh program ini ya bagi sayur itu ya oh sana Masya Allah tadi Pak umannya lagi istirahat sudah keluar airnya belum ini tadi sudah keluar sudah keluar sudah keluar airnya enggak Masya Allah luar biasa ini salah satu titik pertama yang kita kunjungi yang rencananya ada 8 titik disini di pondok ya pondok pesantren Alkafi daerah mana ya mbak masuknya ini ini masuk Karangmojo Karangmojo Gunung Kidu Semin Karangmojo jadi ini tadi infonya dari mbak Sintia bener ya mbak Sintia ya dari mbak Sintia sudah keluar airnya dan ini sedang istirahat ternyata yang bertugas Ciki Alhamdulillah sudah keluar airnya dan ada sekitar 7 titik lagi dan beberapa sudah ada yang keluar airnya juga jadi program air ini bor air ini kami dari tim Mualaw Center Yogyakarta bekerjasama dengan agen kebaikan umat dan Masya Allah ini kali kedua dari kami Mualaw Center Yogyakarta bekerjasama dengan agen kebaikan umat dalam program pengadaan air sumur bor gitu kalau program lainnya selain itu ada tebar ikro dan juga Quran juga dari agen kebaikan umat dan Masya Allah mudah-mudahan terus bisa bersinergi dan bisa menebar manfaat untuk umat pada umumnya dan teman-teman Mu'alaf pada khususnya gitu ini pondok putri yang sebelah sana ada pondok putra jadi untuk teman-teman mungkin yang punya putra dan putri tidak dipondokkan ini menjadi salah satu alternatif yang lokasinya cukup lumayan pojok ya dari dari ujung Jogja di Mojok ini ya perbatasan Semen Soekarjo ya kan ini masuknya di Karang Mojo jadi kalau tadi dari tempat kita berhenti itu naik ke atas lagi sudah tidak ada mukiman ya ini sudah di ujung kita di atas di puncak ini di ujung karena di kanan kirinya ini bebatuan ya bebatuan bukit bukan tanah tapi lebih ke batu karena memang kontur atau kondisi alam dari Gunung Kidul Wonosari ini memang bukit-bukitnya ini gunung-gunungnya batu makanya kenapa saat di musim kemarau kering seperti ini air ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan ya sangat dibutuhkan oh ini sudah pasang tidak apa-apa mbak santai aja jadi air ini menjadi kebutuhan yang salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Wonosari Gunung Kidul harapannya dengan kerjasama pengadaan sumur bor ini banyak pihak yang terbantu khususnya untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang lokasinya ada di sini dan kalaupun hujan biasanya tandon air ya apa tanda hujan ya pakai tanda hujan karena memang air itu susah dan ngebornya pun dalam karena ini batu jadi harus cari betul-betul yang memang sumbernya bisa dijangkau belum tahu ya ini berapa meter belum karena baru mulai pagi ini baru mulai pagi tadi tapi sudah sudah mulai muncul air itu adalah insya Allah barakah Allah mudah-mudahan Allah mudahkan Allah lancarkan semuanya programnya di 8 titik yang kita tuju dan bisa keluar air semuanya amin amin tidak hanya lingkungan pondok yang terbantu mudah-mudahan di sekitarnya juga mungkin kalau membutuhkan bisa ngambil ikut ngambil juga gitu gitu terima kasih untuk teman-teman semuanya sahabat Mual Center Yogyakarta dimanapun berada juga terkhusus rekan sinergi kami dari agen kebaikan umat kami ucapkan jasa kumulullah kairan katsir mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun di akhirat kelah sama-sama berjuang di jalan dakwah sama-sama berjuang untuk umat kemaslahan umat gitu mungkin itu ya dari kami tim yang hari ini bertugas sekali lagi kami ucapkan terima kasih jasa kumulullah kairan katsir barokallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati